Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Yusuf Nugro, masih di channel WaiGames. Oke, kali ini aku akan buat tutorial bagaimana cara taktim evil ultra atau kaiju di game Ultraman Fighting Evolution 3. Oke, langsung saja saksikan ya. Cek itu. Oke, pertama kalian buka dulu ini PCSX2, ini aku udah buka. Sama cheat engine. Kita play dulu ya, ini. Ini udah, gamenya udah aku Transfecting Evolution 3. Oke, udah ya. Kita langsung play aja. Oke, biarkan play dulu. Oke, sementara sebelum gamenya dimulai, kalian bisa setting-setting dulu ya. Di sini, setting yang perlu kalian perhatikan yaitu ini ya, di-setting cheat engine-nya. Kalian harus ubah, ini ya, guys. Freeze interval kalian ubah jadi satu ya. Kalau belum satu, kalian ubah jadi satu. Oke. Kalau habis itu oke aja. Kan tutorial taktim ya, taktim. Jadi kita masuk ke taktim mode. Nah, udah. Biar gini aja. Lalu, kita kembali ke cheat engine ya. Di sini, kita pilih, nah ini PCSX2. Di cheat engine-nya, open. Di situ, kalian tinggal masukkan address manual ya. Ini address-nya, guys. Di sebelah sini, address-nya. Address-nya, itu address player 1. Kodomnya 203D4BDC. Ini kodomnya besar semua ya. Kita langsung masukin aja, kan address manuali. Kita copy aja, biar cepat ya. Copy, paste di sini. Oke, di description-nya, kita ubah ke P1. Biar gak lupa-lupa, nanti kan bisa disimpan gitu. Oke, buk deng ya, paham ya. Oke, kita langsung masukkan kaki address manuali. Untuk player 2, kodenya 203D4BE4. Copy aja. Pas, pas, sini. Oke, deskripsi-nya diubah jadi player 2. Lalu, buat player 3 atau CPU atau musuh ya. Kodenya 203D4BE0. Ini kode depannya sama semua ya. Beda itu 3 belakangnya ini. Oke, paham kan? Kita copy, langsung, ngan address manuali. Mas, pas, sini ya. Oke, deskripsi-nya diubah jadi CPU atau player 3. Terserah kalian, bukas. Nah, ini buat kode untuk lokasi atau tempat bertarungnya nanti. Ini kodenya 2067D6B8. Nah, pulang lagi 2067D6B8. Oke, copy. Ad address manuali. Pas, ter di sini ya. Oke. Nah, ini deskripsi-nya juga jadi lokasi. Oke, lalu lah ini yang penting ini bug atau freeze. Kalau kalian nggak pakai kode ini, nanti taktifnya akan nebleng atau putih ya. Kalau nggak yang macem. Untuk kode bugnya 204BD460. Nah, ini yang langsung. Copy aja. Ad address manuali. Pas, ter. Oke. Ini dikasih bug. Nah. Nah, catatan penting ya. Buat kalian yang mau taktif bugnya itu harus diisi valunya ya. Valu di sini itu harus satu. Valu emas satu ya. Ini berarti harus satu. Oke. Kita centang semua atau klik semua ini. Pilih di sini. Di sini kita bisa masukkan kodenya ya tadi ya. Untuk kode lokasi ini di sebelah sini. Aku udah siangkan kode lokasi di atas. Nah, ini ya. Kode lokasi kosong 12345 sampai 22. Tepatnya ini ya. Biar konstruksion area di kosong. Dan kode 22 buat kosmos versus justice. Itu tepatnya kosmos versus justice itu. Oke, untuk lokasinya aku akan coba di... Baru aja. 4S. Kode S. Map ini ya. 20. Oke. Lalu untuk ini ya. Kode untuk player 1, player 2 sama CPU. Kalian gebas kalau mau pakai E-feel. Ini kodenya ini. Kalian bisa stop nanti. Biar kalian perhatikan ya. Nah, kan. Ini kodenya. Walunya. Untuk kata anotol. Karena kata anotol atau kata anotol. Atau kata anotol. 37. Limitation Daina 35. Lalu player 1 kasih E-feel 3. Kode nya 32 ya. Jadi kalau kurang jelas kalian bisa perbesar. Perbesar. Ya itu perbesar lah. Pemain perbesar lah. Untuk musuhnya atau CPU-nya. Kita pilih Gatano. Gatano Zua ya. 3 musuh. Oke. Udah fix semua. Oke. Langsung kita kembali ke PCS-2. Dan mainkan saja. Ini karakternya kalian gebas di beli ya. Langsung aja lah. Sama aja nanti. Nah, masukkan. Taktim E-feel Ultra versus Gatano Zua. Taktim E-feel Ultra versus Gatano Zua. Tempatnya juga pas di Ice Map ya. Masih sama aja. Masih sama aja. Kemudian sempur. Eh tunggu-tunggu berapa. Asem nih. Tidak kelihatan. Wui. oke oke oke, dulu 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 heya lak jama sot wuj oke oke Eyalah gak masuk bapak, gimana sih? Kacet gini loh Kecet haan galtano, suai kacet jemulit ya Woiwoiwoiwoiwoiwoiwoiwoiwoiwoiwoiwoi Oke pas Raksol разin kosen Bulu dia Paham Drax, Zeferion Kosen Ya emang gini No freeze nya pas Winning boss nya kan gak ada ya Jadi kan no freeze game nya Atau macet ya Oke paham kan Kenapa video nya Kalau taktim Kaiju atau taktim Salah satu evil ultra Pasti videonya pendek dan Gak sampai di winning boss Ya ini Gara-gara ini Oke udah jelas Semua ya Oke Video hari ini sampai disini Aja jangan lupa di like Subscribe dan komen See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.